Pemerintah Kabupaten Serang menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina senilai 1 miliar 3 juta 550 ribu rupiah melalui PMI Pusat di Markas PMI Pusat Jakarta pada selasa 5 Desember 2023. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang didampingi jajaran pejabat di lingkungan Kabupaten Serang dan pengurus PMI Bantan dan diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Pusat Muhammad Yusuf Kala. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengaku bersyukur bantuan kemanusiaan dari PMK Serang telah diterima Ketua Umum PMI Muhammad Yusuf Kala. Donasi yang diberikan berasal dari Infak Sodakoh seluruh ASN Kabupaten Serang serta siswa-siswi SD SMP di Kabupaten Serang. Dari hasil penggalangan dana kemanusiaan tersebut, terkumpul dana sebesar 1 miliar 3 juta 550 ribu rupiah yang langsung ditransfer ke rekening PMI Pusat. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Kabupaten Serang karena pengumpulan dana bantuan ini merupakan yang kedua kalinya untuk Palestina. Bentuk rasa kemanusiaan kita untuk Palestina rasanya ini sangat tepat kalau kita memberikan bantuan dalam bentuk uang. Karena kita lihat saudara-saudara kita di sana kondisi kesehatannya, kemudian fasilitas yang lainnya, kemudian untuk kebutuhan makan, minumnya, mereka sangat butuh bantuan keberantangan dari kita. Ketua Umum PMI Pusat Mohamad Yusuf Kalla sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh ASN Kabupaten Serang karena menjadi pemerintah daerah pertama yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina melalui PMI. Ia menambahkan pekan depan tim dari PMI akan datang ke Palestina untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Saat ini dana yang sudah terkumpul sebanyak 25 miliar rupiah dari target 50 miliar rupiah. Rio Angkara, Jurnalis Banan TV dari Jakarta memberitakan.